Jelang pernikahan Putra Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, warga Purwosari, Sleman, Yogyakarta, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Mereka juga memasang sepanduk, bertuliskan selamat datang, dan turut berbahagia atas pernikahan Putra Bungsu Presiden. Warga Purwosari bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kediaman calon istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, di Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Warga juga memasang dua sepanduk di jalan menuju rumah Erina. Satu sepanduk berisi tulisan Sugeng Rawuh atau Selamat Datang Presiden Jokowi, dan lainnya bertuliskan Darek Mangayu Bagio atau Turut Berbahagia atas pernikahan Kaisang Erina. Kegiatan ini dilakukan warga dengan dana swadaya sebagai bagian dari kebanggaannya karena ada warga yang akan menjadi besan Presiden Jokowi. Purwosari benar-benar sangat bangga dan sangat senang karena bahwa di Purwosari akan berbesanan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi. Pelaksanaan dari warga Purwosari sudah siap untuk membantu yaitu kaitannya dengan kebersihan lingkungan, kerja bakti, dan juga untuk menjaga, ikut menjaga keamanan. Dan walaupun keamanan sudah dijaga oleh TNI dan Polri, tapi warga Purwosari tetap siap bersedia untuk membantu keamanan atas pernikahan dari Mas Kaisang dan Mbak Erina. Hingga minggu siang pekerja dari penyelenggara pernikahan masih merampungkan pemasangan tenda di sekitar rumah Erina. Pemasangan tenda dan berbagai perlengkapan ditargetkan selesai pada Rabu 7 Desember. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, Ainews melaporkan.